Jelang partai penentu, pemain Malaysia Jemawa Singapura bakal parkir bas. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, mohon kiranya subscribe, like dan share channel ini, agar admin lebih semangat untuk kembangkan channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik seputar sepok bola setiap hari. Gelandang Serang Timnas Malaysia Lituq amat yakin Singapura bakal bermain bertahan total dalam laga terakhir fase grup Piala AFF 2022 yang akan berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil, Selasa, tanggal 3 Januari tahun 2023. Saat ini Singapura menempati peringkat kedua dengan 7 poin dan hanya kalah selisih gol dari Vietnam yang berada di puncak klasemen. Sementara Malaysia menempati peringkat ketiga dengan 6 poin. Dengan kondisi itu, Singapura hanya butuh 1 poin untuk lolos. Sedangkan Malaysia butuh 3 poin atau kemenangan guna masuk peringkat 2 besar. Berdasar pada fakta di klasemen tersebut, Tuk memprediksi Singapura akan mati-matian bermain bertahan demi 1 tiket semifinal. Saya pikir rencana bermainnya akan sama, parkir bas karena mereka hanya butuh 1 poin. Jadi kami harus menemukan cara untuk membongkar mereka, kata Tuk. Ini tidak akan mudah, tetapi seperti saya bilang, saya pikir kami memiliki kualitas dan kami telah menunjukkannya di turnamen ini dengan mencetak tol. Kami harus meraih kemenangan, sambungnya dikutip dari bernama. Pemain naturalisasi asal Inggris itu menilai target meraih 3 poin bukan merupakan beban dan skuad Harimau Malaya saat ini cukup optimistis menghadapi rival tetangga. Semua terlihat rileks sekarang, kami percaya diri akan apa yang bisa kami lakukan dan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan itu karena kami yakin kami bisa melangkah ke semifinal, Tuk-Tur-Tuk. Pemain 34 tahun itu tak mempermasalahkan menjadi starter atau pemain cadangan. Dari 3 laga yang sudah dimainkan Malaysia, pelatih Kim Pan Gon baru sekali menempatkannya sebagai pemain inti. Tentu Anda ingin main sesering mungkin, jadi saya ingin menjadi starter. Tetapi kadang menyenangkan juga menjadi pemain pengganti dan membuat perbedaan, Tukasnya. Bagaimana komentar kalian? Terima kasih telah menonton!